Apa kabar Sobat Tani? Salam sukses untuk petani muda, Indonesia. Terong yang ditanam di dalam polybag ini, sekarang berusia 7 hari setelah tanam. Sudah terlihat pertumbuhannya, tanaman subur dan sehat. Dan ini cara saya menanam terong di dalam polybag, mulai usia 2 hari, hingga 7 hari setelah pindah tanam. Di hari kedua setelah pindah tanam, diperlukan penyeprayan pada tanaman terong, agar tanaman tidak stres dan terserang hama setelah pindah tanam. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk penyeprayan, pupuk ultradap dan insektisida kurakron, dengan dosis setengahnya dari yang dianjurkan di kemasan. Dan di usia 7 hari setelah pindah tanam, saya memberikan pupuk susulan yang pertama. Dan ini pupuk yang saya gunakan, pupuk organik cair, air cucian beras, yang sudah difermentasi menggunakan M21. Untuk dosisnya, saya menggunakan 1 liter pupuk organik cair, yang kemudian dilarutkan ke air sebanyak 20 liter. Larutan 20 liter pupuk organik cair ini, cukup untuk 100 tanaman, dengan dosis 200 ml pertanaman. Sobat tani, itulah proses, cara saya tanam terong di dalam polybag. Mulai dari usia 2 hari, hingga usia 7 hari setelah tanam. Semoga bermanfaat, teruslah berkarya dan salam sukses untuk petani muda Indonesia.